Selamat datang kembali di Time Out 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 Reggie Bullock dengan 18 poin Mereka combine berdua 10 out of 21 From deep today So that was looking good for the shooter of Dallas Mavericks Tapi Josh Green man I like him a lot Semoga aja Jason Kidd akan memberikan dia menjadi starter Ataupun juga consistent minutes Karena ini orang crucial banget sih untuk Dallas Mavericks Especially with his defense Tapi hari ini juga offense not bad Hari ini dia 14 poin Menurut gue dia ini udah boleh bisa sih di promosi Jadi bintang keempat atau bintang ketiganya Dallas Mavericks I think he's gonna be an important player moving forward Jadi game hari ini kita akan bahas gitu aja sih Karena semuanya ketutup sama berita trade ya Tapi sebelum kita ngomong berita trade yang besar Kita ngomongin yang kecil dulu lah ya Dimana New York Knicks hari ini mendapatkan seorang Josh Hart Yang ditukar dengan Cam Radish dan juga a first round pick Gila tadi sadis ya Josh Hart kayaknya baru tau Di trade itu pas belum warm up ya Di game hari ini melawan Golden State Warriors Sampai pemainan Blazers Ngumpul kayak ngeliat HP-nya officialnya Blazers Gila sih That is such a cruel moment sih Gila apa rasanya jadi Josh Hart ya Udah mau pemanasan Lalu di trade ke New York Knicks Tapi gue yakin dia happy juga sih Karena of course dia bisa reunited dengan temannya di Villanova dulu Yaitu Jalen Brunson Jalen Brunson pun pas receive the news Dia pas tau tadi lagi di Villanova Wah gila ya bisa pas banget tempatnya Dan dia hype banget sih Untuk bisa main bareng lagi nanti dengan Josh Hart Dan ini kayaknya akan compliment each other Menurut gue karena Jalen Brunson of course Dia kan ini banget ya Offense banget Sedangkan Josh Hart itu defense banget Dan Josh Hart juga bisa bantu riwan-riwan Untuk New York Knicks So this is a great move Mereka kasih Cam Radish doang Cam Radish ini Ya yang udah out of rotation lah Udah gak pernah dimainin juga sama Tom T. Bedu Ya mungkin first round pick-nya agak mahal Tapi tetep lah menurut gue This is a great move Daripada nantinya Kalau memang Cam Radish hanya di wave saja Mereka gak dapet apa-apa Sekarang at least Mereka dapet Josh Hart back Yang bisa membuat JB juga semangat Tapi Cam Radish Ini gue sedih banget sih Karena dulu gue very very high on him Kita tau Dia salah satu scorer terbaik di high school Lalu juga dia di recruit sama Duke Masuk oh hala Dekat Atlanta Hawks Mau main number six pick dulu Kalau gue salah inget Ya tapi dia belum bisa memenuhkan ekspektasi itu Tapi sekarang menurut gue Kayaknya di Portland bisa cocok nih Dan juga kayaknya Damian Lord Akan bisa lebih cocok Daripada dia main sama si Josh Hart Karena Josh Hart kan defensively defense gitu Terus suka sering pass out on good open shot gitu Sedangkan kalau Cam open shot ditembak Pasti sama dia sih Karena he just a walking bucket menurut gue So jadi gue adepkan si Cam Radish ini bisa revive his career Dan semoga aja dia bisa membantu Portland Trailblazers juga nantinya Karena kehilangan Josh Hart menurut gue Gak terlalu besar banget sih untuk Portland Karena masih ada GP2 Karena GP2 dan juga Josh Hart itu menurut gue setipe sih mainnya sih Jadi Not really a big loss untuk Untuk Portland Malah mereka mendapatkan seorang scorer Yang mungkin mereka akan butuhkan nantinya sih Portland is getting better menurut gue Dengan datangnya Cam Radish And obviously Ya mereka get better Tetep aja dia gabung dengan grupnya Memphis, Denver, LA Clippers Siapa lagi ya Mungkin sedih banget Karena tim-tim lain di West mendapatkan seorang superstar Dan mereka gak dapetin siapa-siapa Jadi mereka bener-bener Aduh Stres juga kalau ngeliatnya bimikir Gimana caranya ini mau keluar dari Western Conference Kalau kayak begini Ini gue belum pernah sih ngerasain Western Conference Sestek ini man This is so crazy Gila men Superstarnya pindah ke West semua Semua men Ini semua salah Jam Warren sih Jam Warren sih bilang I'm good in the West Everybody took it personal guys About that Dan trade deadline kita tahu Masih sampai besok ya Jam 3 pagi Indonesia So like CJ said Dia aja Hari udah gak bisa tidur kayaknya Karena dia takut juga Kalau ingin di-trade Karena you just never know You might just get trade Before you trade deadline sih Jadi Semoga aja setelah ini Akan makin banyak trade yang seru lagi sih Karena trade deadline itu Kayaknya bikin Semua fans NBA semakin semangat sih Kayaknya Kalau ngomongin trade Ai mata jir Rame banget Waktu lagi Kairi pindah itu aja 18 ribu kayak udah 18 ribu views man So Semoga hari ini bisa 20 ribu plus views sih Amin So Sekarang kita minum air Gak ada air Kita minum kopi You know what's coming Lakers Ini dia nih Fans Lakers Wah 2 hari Selebrasi nih Kemarin selebrasi LeBron Memecahkan rekor scoringnya Karim Abdul Jebar Hari ini mereka Party Merayakan Russell Westbrook Pindah ke Utah Jazz Jangan-jangan Lakers fans Malah lebih seneng nih Kalau Russell Westbrook Pindah ke Utah Jazz Depa ada LeBron James Merekain rekor scoring Coba Comment di comment section Di bawah Kalian lebih seneng Yang mana nih Tapi Akhirnya The Westbrook drama Is done Is over Kemayanya aja Masih mau drama banget Dia gila Si LeBron mau sub dia Di quarter kedua Terus dia gak mau keluar Gila banget Yang masih rasa Westbrook ini Tapi Gue yakin Full senyum Semua fans Lakers Karena menurut gue Memang rosternya Upgrade sekarang ini But But Don't get your hopes Too high guys Karena Udah lebih dari setengah season Mereka baru melakukan ini But We will see If this trade Gonna work or not Untuk kayak Lakers But This is a big bounce back From Ropelin K Yang main Mungkin dari serang Fans Lakers Wah Ropelin kepayah banget Gak bisa datangin Kyrie Irving Tapi sekarang ini Dia melakukan Three team trade Dimana Dia ngerampok nih Orang-orang pemain-pemainnya Timnya Utah Jazz Dan juga Minnesota Timberwolves So trade-nya hari ini Tiga team Dimana Of course Lakers mendapatkan Seorang D'Angelo Russell Malik Bisley Dan juga Jared Vanderbilt Mereka mengirim Russell Westbrook ke Utah Jazz Johan Toscano Anderson Damien Jones Dan juga 2027 first round pick Yang disimpen terus Sama Lakers Dan akhirnya dilepas juga Sedangkan Minnesota Mereka mendapatkan The Vett Mike Conley Nickel Alexander Walker And a couple picks Dari Lakers And Jazz Orang-orang bilang Kenapa sih Timberwolves Mau melakukan trade ini Kan mereka rugi banget Menurut gue Mereka gak rugi loh Cuma ya Kita gak tau nanti Gimana Cat react ya Karena Cat ini Hilangkan best friendnya Dia itu D'Lo Mereka kan deket banget kan Jadi I don't know How they gonna How you gonna react But Menurut gue Mike Conley Is not bad at all Mike Conley A Vett Lalu dia juga udah Battle tested Di playoff Dan Dia punya pengalaman Udah main bareng Sama Rudy Gobert Di Utah Jazz Dan Lu kayaknya cocok di Utah Jazz Dia mau tuh Ngoper Rudy Gobert Of course Kalau dia bisa stay healthy Kita tau dia udah miss Konhal 12 game This season With the Utah Jazz Kalau dia bisa stay healthy Ati is better Much better Defensively Daripada D'Lo Dan juga Mike Conley Kalau ada on the court Usually Utah Jazz Playing so much better With him on the court So I think This is not a bad move At all Untuk T-Wolf I think Offense mereka akan bisa Lebih stabil Nantinya Dan mereka Dapat seorang leader Seorang leader Menurut gue Dari Mike Conley Jadi I don't see why people Kayak bingung Kenapa Utah Jazz Mau ini sih Malah yang patut dipertanyakan Menurut gue Adalah Utah Jazz Mereka buang Conley Vando And a first round pick Kok gak salah Sorry Mereka buang Conley And Vando For a first round pick And JTA Itu aneh banget Menurut gue sih Karena Ya Russell Westbrook Most likely I think Akan di buyout Karena kita tahu Dia ada historinya juga Dengan fansnya Utah Jazz Dia pernah berantem Sama fans di Utah Jazz So I don't know Kalau dia main di Utah Jazz Akan dibuat Atau gak sih Aku penasaran juga sih Tapi Pretty sure nanti Kalau dia udah di buyout Pasti ada beberapa team Yang akan Interested in him Chicago Bulls Mike Clippers Pasti ada team lain Yang mencoba Untuk ambil Russell Westbrook Karena Dia masih Russell Westbrook Menurut gue So he can still Make an impact aja sih On the other team Jadi itu kenapa Menurut gue Utah Jazz Aneh banget sih Mereka buang Banyak banget Pemain bagus Tapi for Ya mungkin Mereka mau ngumpulin Itu koleksi First round picks mungkin Mereka mau koleksi picks aja NBA draft Agar mereka juga punya aset Mungkin kalau mereka Memang mau melakukan trade Dan mereka mau build Around Lowry Markkinen Dan juga Walker Kessler Nantinya Oke Now Talk about the Lakers So the Lakers Are they getting better With this trade or not? Kalian bisa tulis di comment Section di bawah Kalau menurut gue Of course Lakers are getting so much better Dengan Khadir Tiga pemain baru ini Of course Mereka masalah utama adalah Three point shot Dan three point shot ini Bisa disolve Nantinya oleh D'Angelo Russell Dan juga Malik Bisley Tapi Malik Bisley Nanti Ini gak ya Slank gak ya Mas Scottie Pippen Junior Satu tim Dramanya gimana tuh nanti Tapi yang pasti Offensively Mereka mendapatkan Dua three point threats Bisley tahun ini Nembaknya B aja Menurut gue Gak sebagus Harapan gue Dia 13,4 point per game Dan 35% Dari three point Sedangkan D'Low 17,9 point per game And 39,1 From Trees Cuma Cuma Ada concernnya Tentang dua point ini Kalau D'Low Itu defensively Seperti gue bilang Defensively He is not good He is not good Dimana Kalau lagi di lapangan T'Wolf itu tahun ini Di outscore 1,3 point per game Sorry 1,3 point per 100 possession Saat dia ada di lapangan So It says something about Kalau ada di lapangan D'Low is not making A good impact Sebenernya Untuk timnya So that is my main concern Untuk D'Low D'Low I know Dia udah familiar Sama Lakers Dia udah pernah Kan dia udah di draft Lakers kayaknya suka banget Sama D'Low Sampai dua kali Dia ambil ya Of course Pat Beth juga hype banget Untuk bisa reunite Dengan D'Low Tapi Defensively itu sih Jadi questionnya nanti Untuk D'Low Sedangkan kalau Bisley Consistency Dan juga shot selection Dua itu adalah Masalahnya Melik Bisley But Ya mungkin Kalau menitnya Gak banyak-banyak banget Mungkin kalau 25 minutes 20 minutes Semoga aja Dia nantinya bisa Jadi a good Rotation player Off the bench I think League Bisley harusnya Off the bench lah Untuk Lakers ya Jadi Menurut gue Of course Mereka bisa menutupi Three point Tapi Ada masalah lain juga Dengan dua pemain Ini menurut gue Tapi kalau gue Paling suka Lakers Dapet Jerry Vanderbilt Ini menurut gue Upgrade banget Dengan hadirnya dia Lakers itu butuh Seseorang dari bench Ataupun juga dari Stardew Yang punya energi Kadang-kadang itu Pemainnya Lakers itu Komplesen banget Menurut gue Komplesen jadi kayak Males-malesan Lama yang Tapi kalau Jerry Vanderbilt ini Dennis Rothman banget sih Jadi He will get a lot of Rebounds nantinya Untuk si Lakers He will give Lakers a lot of Second chance point Juga Tapi yang penting itu Defensively sih Defensively itu With Jerry Vanderbilt And obviously He doesn't need the ball On offense Jadi Lebron AD They will be fine Playing next to Jerry Vanderbilt Tapi yang menjujur sih Tiga pemain ini Kayaknya bisa compliment Bisa compliment Lebron and AD Which is really Really huge Menurut gue And of course Dengan hadirnya Tiga pemain ini Mereka Memberikan Shooting Dan juga size Shooting and size Untuk Lakers Karena kita tahu Masih ada Wihachimura Masih ada Nanti Austin Rift Yang akan comeback lagi Ada Thomas Bryan Who else am missing Ada Troy Brown Jr So Lakers actually Is pretty deep Right now Ada Dennis Schroeder juga Masih ntar dari bench mungkin Lakers are pretty deep I like how they Make up the team Sekarang ini Tapi Apakah ini sudah telat Atau tidak Karena kita tahu Ini udah setengah season Lewat ya Udah lebih dari 41 game Sekarang kita tinggal Lihat aja nih Bener-bener Lakers Harus pick it up Really quick They have to pick Each other up Really quick Karena Kalau kan nanti Nggak bisa masuk ke playoff Kalau mereka Nggak bisa gel As fast As they can So I think Lakers fans Sabar dulu Kita lihat Beberapa game awal Tapi Kita lihat aja sih Like I said Don't get Don't get your hopes Too high sih About the Lakers But Obviously Lakers adalah Pemenangnya Obviously Pemenangnya sih Dari trade Kali ini So Itu dari Lakers Dan sekarang kita pindah Ke Kevin Durant Jinx time out Add it again Guys Add it again Gue tadi malu bilang Bahwa KD Wah bakal stay lah Di Brooklyn Karena ada Cam Thomas Lalu Boom Siang ini Langsung Di trade ke Phoenix Suns Sakit bener ya Jinx time out ini Tapi Watch bom Tadi ngolak jam 1 pagi Gila Watchnya gak tidur ya Gue gak tau Kapan watch tidur Jam 1 pagi men Masih bisa Kasih breaking news Untuk kita semua Semua deal ini Terlihat di jam 1 pagi Ya guys Dan watch ini Memang deket sih Sama Sean Marks That is why Dia dapet beritanya Paling pertama Of course Seperti gue bilang Tadi gue jujur Shock banget Tapi pas liat berita ini Dibocorkan di Twitter Karena Dulu KD yang udah pernah Kasih kode sih Dan juga Phoenix Sun udah kasih kode juga sih Kayaknya mereka mau KD Dan akhirnya bisa terjadi Sekarang ini Dimana memang kayak Owner barunya Phoenix Sun Itu nafsu banget sih Dia nafsu banget Pengen get this deal done Dan akhirnya terjadi Tapi memang sayangnya Phoenix Sun ini Harus melepas beberapa Pemain mudanya mereka Yaitu Michael Bridges Cam Johnson Jay Crowder Dan juga 4 first round picks Itu banyak sih Yang harus dikirim untuk KD Tapi Ya Sun selain dapet KD Dapet TJ Warren Juga yang balik ke mantan timnya Tapi Just like that Super team di Brooklyn Sudah hilang Semua guys Semuanya sudah hilang Gue gak tau sih Apa rasanya Dalam 3 hari Dia pun juga shock tadi Dia pun juga shock Sampai nge-tweet Oh my god Pas ditrade dia Dia juga gak nyangka Kalau dia akan ditrade Tapi Man Michael Bridges sih menurut gue Yang paling sayangannya dia Defensively Dia adalah Number one Number one defender sih Di Phoenix Suns Walaupun mereka gak hilang Di Henry Ayton Tapi ini nyesek sih Hilang si Mikael Bridges ini sih Tapi Mesti gue bilang Mereka masih bisa Keep core-nya mereka CP3 D-Book Dan Ayton KD sekarang ini masih Injured Sampai mid-February Tapi Man Dia masih One of the best Scorer in the NBA Dia masih Playing MVP level Terus lo Nggabungin sama D-Book Lo nggabungin sama D-Book Yang just a walking bucket Offensive Suns Akhirnya ngeri malah sih Offensive Suns Akhirnya ngeri Gue bingung Gimana mau berhentiin Orang dua ini Kalau mereka main bareng sih Mereka main bareng Lo mau jaga Double team D-Book Tapi ada KD disana Ada CP3 Ada Ayton Oh my god Good luck Untuk lawannya sih Berhentiin itu sih Booker orangnya juga enak sih Orangnya gak ribet sih I think he will adjust And he's playing defense I think defense-nya Booker Masih underrated banget Menurut gue So I think he's really Really happy Pasti hype banget Pasti untuk mendapatkan KD Sekarang ini Tinggal Ayton aja sih Asal Di akhir Ayton Bisa commit Playing defense And aggressive I think They will be Really Really good sih Memang Suns sekarang ini Timnya gak deep ya Jujur aja Karena tinggal sisa siapa ya Mungkin Jockland Dale Bismack Biambo Masih disitu gak ya Lenny Schmidt Tony Craig And of course Our favorite Mr. Beban Damien Lee Tapi menurut gue Like of depth ini Gak akan masalah sih Gak akan masalah Yang penting Mereka main defense aja Role players ya sih Main defense Sama provide Ya kalau open shot Harus masuk aja sih Itu aja Karena superstarnya mereka Pasti akan Benar-benar narik Banyak banget defense So itu Pekerjaan paling pentingnya Mereka And of course Satu lagi Hal yang paling penting adalah They gotta stay healthy Karena semua pemainnya Suns Kayaknya Sering banget cedera Si Pitri D-Book And KD Linder Aethon So now Tugasnya yang paling berat Adalah visionya Dan juga team trainingnya Si Phoenix Suns To make sure To make sure everybody healthy For the postseason Dan juga playoff nantinya But But man Phoenix Suns Can't wait sih Gue gak sabar sih Untuk ngeliat debutnya KD Walaupun kita harus nunggu mungkin Sampai after all-star game After all-star break So Phoenix Suns sih Ngeri sih guys Ngeri banget sih I think Dia Dengan datangnya KD Automatically Automatically mereka adalah A championship contender This season Gimana fans of Phoenix Suns Silahkan absen di komen section Di bawah But Brooklyn gue gak tau sih I don't know what they're doing Obviously I don't know what they're doing Maybe they're hitting the reset button Dan mereka mungkin coba Untuk build Around Cam Buckets nantinya Gue gak tau siapa yang akan mereka keep Kedengerannya juga J.Carder mungkin aja Akan dipindahin masih But A team with Dinwiddie Cam Thomas Mika Bridges Cam Johnson And Nick Claxton Might be fun Might be fun to watch Oh shit Lupa Masih ada Ben Simmons juga Gak boleh lupa juga tuh Yeah I think it'll be fun We'll see though Jokvon Gila jadi Jokvon Apa rasa Kemudian gue pasti ngelatih KD Gue pasti ngelatih Kyrie Irving Lalu masih ada di posisi Dua Eastern Conference Tiga Eastern Conference Sekarang gue dapetnya Main-main role player sih So Tough job Untuk Jokvon But Kita sebagai fans NBA Kita benar Exciting banget sih This is a very exciting time Exciting time Untuk kita semua Trade deadline Masih sampai jam 3 pagi Guys Seperti gue bilang Kita gak tau Siapa lagi yang akan dipindahkan Menurut gue Kita masih nungguin Mungkin OG Anunobi Atau mungkin Pascal Siakam Fred Fanford Or I don't know who We shall see tomorrow Wow my god I can't wait sih Untuk trade deadline hari ini Maaf banget Gue gak bisa live chat Untuk trade deadline tahun ini Karena gue capek banget Dan juga of course Lagi di Surabaya Jadi akan susah untuk live-nya But Ya itu Dulu sih Kita akan bahas Untuk time us hari ini Karena kita pindah ke prediction Dimana Tadi pagi stress sih Pas liat Donovan Mitchell Dan juga Darius Garland gak main Tapi untungnya Kev masih bisa bantai Detroit Pistons Besok Nets kayaknya gak ada pemain Besok ya Siapa yang akan main besok Nets Kayaknya Tinggal pemain carangan-carangan aja sih Jadi besok kita ambil Bulls lah lah Bulls plus 3 besok Semoga aja Bulls-nya Bisa bagus sih Tetap lawan Eastern Conference Team Mereka malah 21-12 gitu Kalau lawan Eastern Conference Team Jadi semoga aja besok benar And good luck everybody Dan sekarang kita minta ke play of the day Play of the day We'll just go with Damien Lihat lah hari ini Dia Second triple-double in his career 33 poin 11 asis 10 rebound Dan hari ini Blazers pun menang tipis 125-122 Atas Golden State Warriors at home And that is why He is our player of the day So time out geng Itu dulu untuk time outnya Really appreciate you guys For joining me today Semoga kalian Bisa seru-seruan di comment section di bawah Dan juga semoga kalian Enjoy kelas hari ini So much again Thank you guys for watching Jangan buat like Jangan buat komen And I will see you guys again very soon Peace out everybody I'll see you guys again very soon I'll see you guys again very soon I'll see you guys next time